Apabila waktu menunjukan setengah enam, menjelang jam 6, kita mau olahraga dulu. Coba Kita sekarang berada di Palembang, di daerah Benteng Besar. Benteng Besar ini sebuah daerah pusat kota dan dekat pelabuhan. Pak Bagir jadi guide kita di sini. Hai guys, pagi. Luar biasa hari ini saya sekarang jalan tepatnya jam 6. Tadi kan setengah 6 dari hotel. Ini cepat jam 6. Jadi jam 6 sekian, saya akan sebut jam 6 berapa, jam 6 sekian. Kita menikmati pemandangan jembatannya, luar biasa. Ini ikannya lihat. Ikannya, aduh, ikan apa? Napoleon. Apa belida ya? Ikan belida bukan Napoleon. Salah. Ikan belida itu ikan yang pempek, yang paling top. Kalau udah kita makan pempek ikan belida, udah deh kita mertua lewat, keluarga lewat. Kita langsung juga sadar, sakit enak itu. Jadi artinya nih, ikan belida ini memang agak susah dapetinnya. Jadi nggak gampang. Jadi sekarang orang banyak karena susah dipakai ikan tenggiri. Tapi ya enak, cuma nggak seenak ikan belida. Tuh, udah 1 kilo. Luar biasa. Hampir menjelang 2 kilo. Udah keringetan. Setelah aku. Kok bisa lah, kok bisa lah 2 kilo. Apa namanya? Kuto. Kuto besak. Desak. Kuto desak. Nah, ini adalah orang Palembang. Bahagia di Palembang, tiap hari makan pempek. Ini lah, Pak Bagir. Ini namanya air sungai Musi. Sungai, sungai, sungai Musi. Ini mirup. Nah, itu logatnya beda kan? Banyu sungai Musi dari Paca Lupo. Nah, itu dia. Itu logatnya. So beda, so beda. Kalau kita kan Burung Talu, Jakarta, Betawi. Ngana. Ngana, Betawi. Kalau ini kan Palembang, Paseh. Pak Bagir, sejarahnya apa, Neger? Pertama, kita berdiri sekarang di pelabuhan Kuto Besak. Kuto Besak itu ada pelabuhan lama dari yang ada di Palembang. Yang sekarang berubah menjadi obyek wisata. Kalau sore jadi tempat kuliner. Weekend buat orang-orang berolahraga. Pagi juga. Nah, kalau di belakang kita ini paling terkenal. Jembatan Ampera. Ini dibangun oleh Jepang. Kampasan Perang Jepang. Kalau nggak salah tahun awal 70-an, 60-an sampai 70-an. Itu dulu waktu mulai dijadi jembatan tengahnya itu bisa diangkat. Kalau kapal besar lewat? Dia bisa naik sampai ke atas. Apa sekarang? Sekarang sudah nggak bisa. Mulai tahun 80 sudah nggak bisa bekerja lagi. Hidroliknya udah maju. Dan juga karena ada LRT jadi udah nggak mungkin lagi. Makanya Sungai Musi ini urat nadinya Sumatera Selatan nih. Transportasi baik batu bara, makanan, dan segala macam lewat sini kalau yang lewat laut. Nah, nanti di sebelah sana sungai jembatan itu adalah pasar ilir. Itu pasar kayak pasar tanah banknya Palembang. Jadi semua transaksi dari tanah bank lari ke Sumatera Selatan ke situ dulu. Dari situ baru beredar ke seluruh. Kan ingat dulu Sumatera Selatan itu Lampung, Jambi, Pengkulu itu masuk Sumatera Selatan. Sebelum bisa. Jadi semua sumber ekonomi startnya di sini. Sangat berubah dulu-dulu. Transportasi kita sebelum ada jembatan, kalau nyebrang itu harus pakai kapal. Karena ini pusat kota di sebelah kiri kita. Di sana adalah perkembangan. Dan di sana ada pelaju. Ada empat minyaknya. Pertama Pertamina, pertama di sana. Makanya jadi dihidupkan karena urat nadinya. Sekarang jembatan Musi sudah ada empat. Karena trafiknya tinggi sekali. Ini yang pertama. Belum keringat. Sudah keringat. Sudah 2 km. Sudah 2 kg. Sekarang menambah 1 kg lagi. Tapi tidak keringat-keringat ya. Mataharinya kurang-kurang. Ini tumen tidak panas ya kira ya. Adem. Tapi ya sudah 3 kg tidak keringat-keringat. Ini 2 kg lagi jadi pasti 5 kg. Kekengjen abang. Sudah 2 kg tidak keringat-keringat. Tigo kita mau 3 kg. Aduh, katanya beli salah. Tidak keringat. Tidak kira dapat diskon. Diskon. Tidak keringat. Karena kan tidak ada lapu merah. Nah, jadi ini sebetulnya area ini seperti kita di Monas. Kalau hari Minggu itu ditutup jalan. Ini area sepeda area Car Free Day. Seperti Coffee Day di sini, karena ini bukan hari-hari libur kan, jadinya ya pastinya untuk orang yang berolahraga berkurang Kemudian yang kedua juga dibuka untuk umum jalankan, kalau hari minggu mungkin ditutup sehingga lebih safety untuk kita jalan kaki Sekarang kita mau menuju Masjid Agung, ceritanya ini yang merenovasi ini luar biasa loh Kata ini masjid, masjid tua, tapi pada saat kepimpinannya Ibu Megawati, zaman Ibu Megawati sebagai presiden, Pak Taufik lah yang merenovasi masjid ini Wah pahala besar itu ya, terima kasih Pak Taufik, terima kasih Ibu Megawati memperhatikan masjid di Palemah Karena itulah salah satu ibadah kita, artinya ibadah kita di akhirat, tabungan kita di akhirat Aduh, seneng banget dengernya Karena apapun yang terjadi, kita hidup di dunia ini kalau kita tidak ada tabungan-tabungan untuk di akhirat Tidak ada gunanya, jadi kita amal, ibadah kita yang cukup kita kumpulkan untuk kita tabung di akhirat nanti Dari abad ke-17 ini 30x36 Pertama kali, 30x36 Ini masjid Agung Palembang, umurnya 200an tahun, ini adalah menara yang aslinya Nah, sejak temannya Pak Taufik Kemas dikembangkan menjadi, diperluas dan dibuat menara baru dan dibelakang sana Nah, kalau aslinya semua ini yang putih dengan genteng merah Nah, kalau yang gentengnya warna hitam itu semua baru, diperluas Jadi di originalnya ini, lalu Pak Taufik Kemas membangun yang dibelakang itu, itu yang beda Yang ada kacanya itu Ya, semua itu Yang ada kacanya Wah, pahala besar itu dipakai oleh sejuta umat Kalau bulan Lebaran, imamnya di sana Jadi untuk menambah umat, imamnya di ujung situ, sampai ke jalanan sana penuh, sampai ke jebatan Nah, ini sekarang Mesir Sultan Mahmud Badaruddin dari mana tuh? Sejarahnya beliau siapa? Sultan Mahmud Badaruddin adalah pahlawan Palembang, kan airpotnya juga ada Kebanyakan saya dipakai untuk sembahyang aja, pernikahan Ya, pernikahan boleh, tapi untuk resepsi enggak Jadi orang bisa ngambil Empat kilo? Sudah empat kilo, empat kilo Empat kilo Bayanlah, kita empat kilo kan lumayanlah, keringetan Mari kita menikmati apa? Pemandangan 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 Malang Hai, guys sekarang di luar 5.5 cm kita muter-muter dari tarde dari jam 6 Sekarang jam 6 kuranglah Kita jalan, masih gelap tapi terang di sini 까 Jadi kita ke beli, akhirnya kita datang ke micelok Micelok ya? Celor celor, memang kita logat kata micelor micelor yang dimana dia pakai ebi kalau orang Betawi tuh ebi kita pakai untuk asinan kita pakai asinan, untuk bumbu asinannya tapi ini dipakai untuk mie, micelor apalagi ditemani dengan kelupuk Palembang, mantap top, top kelupuknya dia paling top kita kalau di Jakarta, kalau ada yang bawa kelupuk Palembang untuk kita beli itu rebutan karena cara gorengnya susah banget harus orang pinter yang bisa goreng orang Palembang asinnya harus goreng, harus jemur lalu pelan ke apinya, minyaknya minyak dingin dulu setengah hangat lagi itu baru ke minyak panas jadi ruwet, enakan beli aja deh gue bisa luar aja makan nggak bau kita kan kalori kita udah kita keluarkan selama 5 kg selama 5 kg kan udah jangan keringat kalau makan tuh lagi lapar, kalau nggak lapar jangan makan jangan makan kan kita kan mau menyeimbang kan menyeimbangan tubuh kita tadi udah larga 5 kg keliling kemudian sekarang kita nikmatin lah saya minyak dikit aja kok banyak, togenya abis itu jalan lagi kan jadi ya seimbang lah, nggak apa-apa karena rugi dong kita udah sampai di Palembang nggak mencobakan nggak kuliner makanan-makan khas Palembang oke guys, kita makan dulu saya pagi-pagi udah makan sambal karena kalau di Palembang nggak pakai sambal, nggak klop pakai sambal untuk ebi-nya, digini untuk ebi terus ebi-nya udang kecil kita tambahin lagi oke, dengan ditemani oleh kerupuk Palembangnya hmm, luar biasa selamat makan, selamat menikmati terima kasih nah ini ada ada serahan juga dari Ketua Panitia kepada Wakil Ketua MBRI Samirah Samirah rumah kami pernah terbakar beberapa tahun yang lalu Alhamdulillah kami sudah digamakan rumah tapi sampai sekarang rumah kami belum ada bagar kami belum ada uang dan orang tua saya sudah tua nomornya 85 tahun tapi saya janda saya tidak punya suami mohon bantuannya ibu Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di makam seorang wali besar yang masuk ke Palembang keluarga besar daripada Bin Syahab dan sejarahnya beliau luar biasa dan sangat menarik sekali ini karomah kelebihannya bilang gila karomah Habib Amin Syahab ini dia bilang seribu tahun lagi oh dia mengatakan waktu itu jadi bin Muhammad bin Syahab ini mengatakan waktu dia beri tanah ini dihibahkan bahwa ini sampai seribu tahun pun tidak akan pernah habis tetap masih bisa Alhamdulillah terbukti sekarang lahannya masih luas berkah-berkah terbukti terbukti terbukti